Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo Masih di channel yang sama Yaitu channel Rilas Online Channel yang memberikan informasi pembelajaran Bagi sobat belajar dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi Pembelajaran di tingkat SMP atau MTS Masih sama dengan Atau lanjutan dari video kemarin Masih berbicara tentang Jaringan Akan tetapi pada kesempatan kali ini Adalah lanjutannya Sebelum kita membahas lebih jauh Dari materi pada kesempatan kali ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan juga share Oke lanjut Kita masuk materinya Pada kesempatan kali ini Materi kita pada kesempatan kali ini Yaitu berhubungan dengan jaringan Pada tumbuhan Seperti yang saya katakan tadi Bahwa pada kesempatan kali ini adalah Lanjutan dari video yang kemarin Kalau kemarin kita membahas mengenai jaringan pada hewan Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan Oke langsung saja kita simak penjelasannya pada kesempatan kali ini Pengertian dari jaringan Apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama Jadi ketika kita berbicara masalah jaringan Maka pengertian jaringan ini Pasti akan muncul Yaitu Sekumpulan atau kumpulan dari sel-sel yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama Jadi kata kunci dari jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel Sel-sel yang seperti apa? Yaitu sel-sel yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama Misalnya ketika kita berbicara mengenai jaringan pengangkut Maka penyusun dari jaringan itu Yaitu memiliki sel-sel yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama Yaitu sebagai jaringan pengangkut Nah jadi saya ulangi lagi Kata kuncinya adalah jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel Sel-sel yang seperti apa? Yaitu yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama Jaringan pada tumbuhan Jaringan pada tumbuhan itu dapat dibagi atas Yang pertama ada jaringan meristem Yang kedua ada jaringan permanen atau dewasa Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah Untuk membentuk struktur primer pada tumbuhan Jadi disini jaringan meristem itu berfungsi untuk Membentuk struktur primer dari jaringan yang ada pada tumbuhan Atau membentuk jaringan permanen atau dewasa Yang mana jaringan meristem itu terdiri dari jaringan muda Yang disebut dengan jaringan muda itu berarti Atau jaringan embryonik, ada yang menulis jaringan embryonik Yaitu jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah Jadi kalau ditanya lebih Kata kuncinya yaitu yang lebih muda Jaringan meristem itu apa? Yaitu jaringan yang aktif membelah Yang mana nanti membelah memiliki tujuan Untuk membentuk struktur jaringan yang ada pada tumbuhan Yang akan menjadi jaringan permanen atau dewasa Nah, kemudian jaringan permanen atau dewasa sendiri itu apa? Yaitu jaringan yang telah mengalami diferensiasi Dan tidak mengalami pembelahan Apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Diferensiasi itu adalah jaringan yang telah mengalami Pembentukan unsur, struktur dan juga fungsi tertentu Yang sesuai dengan fungsi jaringan itu sendiri Ketika strukturnya sudah terbentuk Dan fungsinya sudah terbentuk Maka jaringan tersebut tidak mengalami pembelahan lagi Yang dikenal dengan istilah jaringan permanen Atau jaringan dewasa Jadi jelas ya Perbedaan antara jaringan permanen dan jaringan meristem Nah, kita bahas lebih jauh mengenai jaringan meristem Jaringan meristem pada tumbuhan itu dapat dibagi berdasarkan Yang pertama letaknya Lalu yang kedua berdasarkan asalnya Jaringan meristem berdasarkan asalnya Berdasarkan asalnya jaringan meristem itu dapat dibagi Atas jaringan meristem primer Jaringan meristem sekunder dan juga pro meristem Jaringan meristem sekunder Jaringan meristem primer adalah jaringan yang berasal dari sel-sel embryonik Jadi jaringan meristem primer adalah jaringan yang berasal dari sel-sel embryonik Sel embryonik ini apa? Yaitu sel-sel yang masih aktif membelah Meristem primer itu letaknya di ujung tumbuhan Jadi dia bisa berada di ujung akar Bisa juga berada di ujung batang Karena dia berada di ujung dan juga pembelahannya itu ke atas Maka pada jaringan meristem itu berfungsi untuk pertumbuhan-tumbuhan Ya dalam hal ini pertumbuhan atau pemanjangan batang maupun pemanjangan akar Sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi dan juga akarnya bisa tumbuh memanjang Pertumbuhan yang diakibatkan aktivitas jaringan meristem primer ini disebut dengan pertumbuhan pri-primer Selanjutnya ada jaringan sekunder Jaringan meristem sekunder yang mana jaringan yang sel-selnya itu berasal dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi Jadi berdiferensiasi di sini berarti dia telah memiliki struktur dan fungsi tertentu Terletak pada samping organ tumbuhan Jadi terletaknya di samping organ tumbuhan Dan berfungsi untuk pembelahan ke samping atau penebalan Jadi pada jaringan meristem ini memiliki perbedaan dengan pada meristem primer Pada jaringan meristem sekunder itu jaringannya berasal dari jaringan dewasa Sedangkan pada jaringan primer itu berasal dari sel-sel embryonik Artinya pembelahannya juga berbeda Pembelahannya juga berbeda Kalau pembelahan meristem primer itu tumbuhnya ke atas Sehingga menyebabkan pemanjangan batang Sedangkan pada meristem sekunder itu pembelahannya ke samping Sehingga menyebabkan penambahan pada batang atau penambahan diameter pada batang Dan pertumbuhannya disebut dengan pertumbuhan sekunder Nah ini misalnya Kalau kita lihat semakin lama umur suatu pohon Maka diameternya juga akan menjadi lebih besar Nah pembelahan ini juga menyebabkan munculnya lingkaran yang lingkaran Yang dikenal dengan istilah lingkaran tahun Yang dapat menentukan umur pohon Jadi semakin lama umurnya Maka lingkarannya atau diameternya akan menjadi lebih besar Selanjutnya ada pro meristem Pro meristem ini adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embryo Contohnya yaitu jaringan meristem yang ada pada lembaga biji tumbuhan Pro itu berarti belum Berarti meristem ketika jaringan meristem ketika tumbuhan itu belum menjadi suatu tumbuhan Tapi masih dalam tingkat embryo Yaitu contohnya meristem pada lembaga biji tumbuhan Ini adalah penjelasan mengenai jaringan meristem berdasarkan asalnya Kemudian berdasarkan letaknya Jaringan meristem dibagi menjadi Yang pertama adalah yang disebut dengan meristem apikal Apikal itu artinya di ujung Maka meristem apikal itu letaknya di ujung tanaman Bisa di ujung batang atau di ujung akar Meristem apikal ini berfungsi sebagai pemanjangan Sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi Batangnya bisa memanjang Begitu juga ketika dia di akar Dapat menyebabkan pertambahan panjang pada akar Selanjutnya ada meristem lateral Lateral itu berarti sejajar Berarti letaknya itu adalah sejajar Nah ini contohnya Ini bagian organ tumbuhannya yaitu batang Dan letaknya ini sejajar dengan batang Sehingga disebut dengan meristem lateral Yang letaknya sejajar Berfungsi sebagai penebalan Sehingga dapat menyebabkan penebalan pada organ Misalnya dalam hal ini adalah batang Sehingga batangnya Batang tumbuhannya terus mengalami penebalan Jadi pembelahannya itu ke samping Atau kalau kita ingat-ingat tadi berdasarkan asalnya tadi Meristem apical ini merupakan meristem primer Sedangkan lateral ini merupakan meristem sekunder Selanjutnya ada meristem intercalar Yaitu meristem yang letaknya pada ruas-ruas Misalnya disini adalah pada ruas-ruas batang Berfungsi sebagai pemanjangan ruas-ruas batang Nah ini namanya meristem intercalar Yang berfungsi sebagai pemanjangan ruas-ruas Dalam hal ini ketika diada di batang Menjadi pemanjangan ruas-ruas batang Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan dewasa Jaringan yang pertama yang kita akan bahas adalah jaringan epidermis Jaringan epidermis disebut juga jaringan penutup atau pelindung Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam organ Sehingga tidak bersetua langsung dengan keadaan di luar organ Jadi jaringan epidermis ini disebut juga jaringan penutup atau pelindung Karena fungsinya untuk menutupi atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya Misalnya ketika dia berada di batang Berarti dia melindungi jaringan yang ada di batang dengan lingkungan luarnya Atau ketika berada di akar Berarti melindungi jaringan yang ada di akar terhadap lingkungannya Misalnya keadaan yang ada di tanah Atau misalnya ketika berada di daun Berarti dia melindungi salah satu contohnya Berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di daun Atau melindungi jaringan yang ada di daun Agar mengurangi penguapan Agar tidak terkena penguapan berlebih Seperti itu Bentuknya segi 4 apabila dilihat dari samping Berjajar homogen dan tersusun rapat Nah ini bentuknya segi 4 Berjajar homogen dan tersusun rapat Karena fungsinya disini sebagai pelindungan Maka dia tersusun rapat dan tidak terdapat ruang antar selnya Nah itu ya Epidermis dapat mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup Atau sel penjaga stomata Beserta beberapa sel tetangga Terikoma Rambut daun atau batang Duri serta rambut kelenjar Jadi epidermis ini Atau jaringan epidermis ini Dapat mengalami perubahan Atau bermodifikasi Di antaranya menjadi sel-sel penutup Atau sel penjaga stomata Beserta beberapa sel tetangga Dapat pula bermodifikasi menjadi Terikoma atau rambut daun atau batang Dapat juga bermodifikasi menjadi Duri serta rambut kelenjar Jadi duri itu merupakan Modifikasi dari jaringan epidermis Nah ini contoh gambaran dari jaringan epidermis Yang berbentuk persegi empat dan rah rapat Nah itu ya Jaringan berikutnya adalah jaringan pengangkut Jaringan pengangkut adalah jaringan Sebagai pembulu yang mengangkut air dan zat-zat makanan Jadi disini yang dikatakan jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut makanan Yang mana fungsinya sebagai pembulu Pembulu itu adalah Sah saluran Jadi pembulu itu semacam saluran yang mengangkut air dan zat-zat makanan Sehingga nanti pada tumbuhan kalau kita lihat masalah pembulu ini nanti bisa dibagi menjadi dua Yaitu ada tumbuhan yang berpembulu ada tumbuhan yang tidak berpembulu Tumbuhan yang berpembulu biasanya didominasi oleh tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki akar batang dan daun sejati Sementara tumbuhan tak berpembulu biasanya pada tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki akar batang dan daun sejati Nah dengan demikian ketika dia memiliki pembulu ya misalnya ya pada tumbuhan tingkat tinggi misalnya pada pohon ya Antara akar daun dan bagian tumbuhan itu kan dia jaraknya jauh Maka dia membutuhkan jaringan pengangkut untuk mengangkut air dan zat-zat makanan Nah berbeda dengan tumbuhan tidak berpembulu misalnya seperti lumut Antara akar dengan daun itu kan jaraknya dekat Maka dia dapat melakukannya perpindahannya dengan melakukan depusi osmosis Nah jadi dia tidak melalui jaringan pengangkut Jaringan pengangkut itu dapat dibagi atas apa? Ada jaringan silem yang mana jaringan silem adalah pembulu kayu yang berfungsi mengangkut air dan garang-garang mineral dari akar ke daun Serta ada jaringan phloem yaitu pembulu tapis yang berfungsi mengangkat air dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan Jadi dalam hal ini ada dua jaringan pengangkut yaitu jaringan silem dan jaringan phloem Jaringan silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garang mineral dari akar Nah karena jaringan jauh ya dari akar ke daun maka membutuhkan jaringan pengangkut atau pembulu yang dikenal dengan jaringan si silem atau pembulu silem Nanti akar menyerap air dan garang mineral yang ada di tanah kemudian diangkut oleh jaringan angkut ke daun Di daun nanti akan terjadi proses fotosintesis Foto itu cahaya sintesis adalah pengolahan Maka fotosintesis adalah pengolahan makanan dengan bantuan cahaya Nanti dari daun seri-seri makanan dan air akan diedarkan atau diseberkan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan oleh pembulu tapis Yaitu pembulu tapis oleh pembulu phloem Yaitu pembulu phloem itu adalah pembulu tapis yang berfungsi mengangkut air dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan Berikutnya ada jaringan penyokong Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan Jaringan penyokong memiliki jaringan tebal dan akan berhenti melakukan pembelahannya jika sudah mencapai usia dewasa Contoh dari jaringan penyokong adalah sklerenkim dan korenkim Sklerenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan Seperti dalam hal ini dia berada pada jaringan yang masih mengadakan perkembangan atau pertumbuhan Biasanya pada jaringan ada tumbuhan yang masih muda Lalu ada jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal Karena mengandung zat lignin Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak mengadakan pertumbuhan dan perkembangan Jadi jaringan sklerenkim ini berarti dia berada pada jaringan yang sudah tua Yang tidak membelah lagi Yang tidak membelah lagi Yang tidak mengadakan pertumbuhan lagi Terakhir ada jaringan penyokong Jaringan penyokong disebut juga dengan jaringan dasar Jaringan penyokong merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya Maka jaringan penyokong berarti terletak di antara jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh Berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan Misalnya kalau pada buah Ya pada buah dia menjadi daging buah Kalau ada singkong dia bisa menjadi akarnya Akarnya kan tempat penyimpanan jaringan makanan Pada tebu misalnya tempat penyimpanan makanan yang dibatang Hal ini bisa terjadi karena jaringan penyokongnya itu memiliki ruang antar sel Kalau kita lihat ini jaringan penyokong itu memiliki ruang antar sel Yang dapat digunakan sebagai kantong penyimpanan makanan Pada daun parenkim mengandung kloroplas atau kloroplas untuk fotosintesis Jadi pada daun jaringan parenkim itu mengandung kloroplas Kloroplas itu apa? Plastidaya mengandung kloropil yang berfungsi untuk fotosintesis Dan dapat dibedakan menjadi jaringan spon dan penjaga Nah ini jaringan spon Ini adalah jaringan penjaga Oke dengan berakhirnya penjelasan kita pada kesempatan kali ini Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh